Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel Kita bakal bermain Pokemon Unite lagi Dan kali ini kita bakal menggunakan Pokemon yang satu ini yang super emote yaitu Pikachu Jadi Bang Aji udah ngedalamin game yang satu ini Dan sepertinya gue bisa bantuin teman-teman yang belum paham Untuk bisa lebih ngerti lagi gameplaynya Jadi game yang satu ini yang penting itu adalah sebenarnya health item Mungkin udah banyak yang tau ya, health item tuh kayak emblem gitu loh ya di Mobile Legends Atau kayak Arkana di AOV Nah disini Bang Aji bakal pake Pikachu dengan emblem seperti ini Nah tapi buat teman-teman yang bingung bang gimana sih cara beli emblem Gampang banget sih cara belinya Kalian bisa tinggal ke health item ini Kalian tinggal pilih doang yang kalian mau Bisa beli pake gold juga guys Nah untuk Pikachu sendiri ada Gue kan pake tiga tadi tuh Ada satu yang bagus nih Energy Amplifier ini juga bagus banget buat Pikachu Tapi gue belum punya guys ya Gue lagi malas belik gitu ya Gue mau upgrade yang gue punya dulu Jadi Bang Aji bakal pake emblem seperti ini Yang ini kalau kita ngeluarin skill Nambahin skill damage Plus pasifnya juga nambahin skill damage gitu ya Yang ini juga sama tambah 5% Special attack ya istilahnya ya Atau magic damage ya Yang terakhir Ngurangin cooldown Nambahin SP attack Dan juga kalau kita ngeluarin skill Kita bakal ngeheal dikit-dikit Jadi gak usah balik-balik gitu ya Jadi ini bagus banget teman-teman ya Buildnya Kondisional sih Kalian bisa pake yang lain juga Nah Bang Aji bakal nunjukin skill yang Bang Aji naikin Nah Bang Aji bakal naikin seperti ini nanti ya teman-teman ya Gue bakal naikin electro ball disini di level 4 Kemudian bakal naikin thunderbolt di level ke 6 Udah gak ada skill lain Pikachu itu mainnya kayak gini aja Gue udah main pake Pikachu berkali-kali Dan gue pertama ngerasa Pikachu ini gak guna banget Cupu banget ya Gue bakal main standard mode aja Karena kalau main ranked gue lawannya bot Kebanyakan rank gue masih relatif rendah Jadi Bang Aji bakal nunjukin nih gameplaynya nih Kita bakal health fun bareng-bareng ya Bang Aji bakal pake ini Dan untuk ininya teman-teman ya Battle itemnya kalian bisa pake axe attack Atau pake yang flicker Gue gak punya flicker Nah ini dia harus pake flicker sih Tapi ini axe attack juga bagus lah Untuk pemula-pemula yang baru belajar main kayak gue gitu kan Untuk itemnya ini udah bagus banget ya Ini bagus untuk ngepok-ngepok Jadi kalau di late game nanti Musuhnya itu bakal kesulitan banget tuh Buat ngeras Nge-push kalian Karena kalian bisa 1-2 hit langsung sekarat musuhnya Gue bakal langsung nunjukin aja nih Gimana nih Nah musuhnya udah ready semua Teman kita pakenya karakter yang udah pernah gue cobain semua Kecuali yang burung itu gak pernah Kemarin gue baca komen kalian semua Pada ngomong yang burung itu bagus yang ini ya Yang Sebenernya Pokemon itu bagus-bagus sih yang disini ya Tergantung kita pakenya ya Rata-rata itu Ada kelebihan masing-masing Kayak Pikachu ini awal-awal gue pake Ya ampun Gue mikirnya cukup banget sih Ini Pikachu apa Pekacong bencong Bukan teman-teman ya Ternyata Pikachu itu ada kelebihan ya Cara mainnya salah ya Sama seperti kita Manusia itu ada kelebihan masing-masing Kita harus Mengeksplore kelebihan kita gitu kan Venusaur gue udah nyobain ya Slowbro gue udah nyobain bentar Ninetales gue pernah nyobain sekali Gengar gue gak pernah Cari zat udah pernah Menurut gue cari zat itu agak boring sih gameplaynya ya Jadi Pikachu ini kalo kalian yang pengen tertantang ya Kalian bisa nyobain Pikachu Biasa gue kalo main Pikachu Sebelum gue main Pikachu Kalo ngeliat teman gue pake Pikachu Gue emosi Kemungkinan kalah itu makin gede Tapi setelah gue pake Oh ternyata Cara makanya yang bener gini ya Jadi ada Heart item yang buat tambah shield Kalo ngecetak goal itu juga bagus buat Pikachu Karena Pikachu ini lembek banget guys Oke kita langsung Maju aja ya Kita pake aja exit attacknya Gak apa-apa Early game Karena gak bakal kepake dalam waktu deket sih Kalo kita ngekill last hit Kita XPnya lebih gede ya Kalo kita udah ada sekitar belasan Ininya Oke kita bakal kesini Ini ada buff ya Buffnya buff merah dan biru Buff merah ini Untuk nge slow musuh Ya jadi Kalo kita mukul musuh Musuhnya bakal slow Kalo buff biru itu tambah damage Jadi Ambil aja Tapi karena kita Hero nya bukan hero speedster Jadi Kurang cocok sih sebenernya Kita ngambil buff Lebih cocok buat si burung ini sih Jadi kalo dia mau buat dia aja Gak apa-apa Ambil electro bowling Jangan sampe salah Salah langsung Ancur permainannya Tempunya langsung Elite Kayak jelas gitu Gue pengen nyampain Aduh gak sempat Kita bunuh aja dia Dapat Nah gitu ya Pake exit attack ya Kita udah 12 nih bolanya Kita bisa nyetak goal sih Nyetak aja guys Gak usah Banyak-banyak Nah musuhnya Rada-rada error Telat ya Ingat ya Nyetak goal tuh Dapat XP guys Gue bakal ini Ini musuhnya keras Jadi gak usah dijabahin Kita slow dia aja Dia Hero tanker wajar ya Ngapain coba Gue bisa ngeheal disini Oh dia nyetak goal Dia sampe ke area gue loh ini Ngejek banget nih Ini ngapain coba ini Ini keras sebenernya Harus pukul berdua Nah pinter Matap bro Matiin lah Lumayan XP nya Nah Jadi mungkin dia kira Ah gue mati gak apa-apa Gue gak ada bola Tapi ada XP nya guys ya Disini game ini XP yang paling penting Yang penting level ya Level gede aja Gue pukul creep dulu Oke Kita matiin ya Boom Jangan lupa Nah ini tenderbolt ya guys Biar bisa nge-stun ya Kita udah level Lumayan tinggi Gue bakal mundurin musuhnya Biar temen gue bisa nyetak goal Gantian gue nyetak goal abis itu Mantap Nice Kita gak usah ngambil buff sih Menurut gue Kalo Pikachu itu Kecuali kalian pake Health item yang nambah Move speed ya Karena lambat banget Pikachu itu Move speed nya lelep banget Kayak kodok Liat tuh Kita kalo Yang atas mulai keculitan Kita bisa bantuin atas sih Intinya kita Sebisa mungkin Naikin level dulu guys Menit ke 7 Bagusan sih ke bawah Kita bunuh yang di bawah ya Grease Apa gitu namanya itu Ada kura-kura di bawah Yang bisa nambahin Wah Atas di bawah gak? Ah def nya mantep nih Ini Kita pake dulu ya Ini mumpung Hmm Liat tuh Matiin gengar nya Mati hunter nya Dapet kan 30 tuh Nah ini rusuh ya Abisar ini ya Mainnya ya Nah terima kasih Kita di level 7 guys ya Kita udah bisa ke bawah sih Rotasi Gue mau nyetak goal Wah kebobolan bawah Kita nyetak bawah aja ya Kenapa? Karena bawah itu Defensive nya agak kurang ya Yang atas Rame itu Biasanya Clear senderung gitu ya Kalo kalian perhatikan Kita ambil Ini speed Kita cerita bobol bawah Setelah itu kita bunuh monster yang bawah Supaya temen kita bisa dapetin Skill baru Ah no Ini kayak gerak nih Kalo di AOV Di hunter tuh Bisa narik musuh Oke dia mundur ya Ah dia tau gua Disini Ah musuhnya kok bisa nyetak goal ini Kita malah gak ada yang dead lagi Matiin dong itu Kasih mundur Ah iya Usir 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 Gue mau nyetak goal Usir dong Bangke dia Mati lo Ah biar mati Gak apa mereka ambil atas Kita ambil bawah Yuk Ambil ini yuk Ambil ini Kita biar level Ah ini dread now ini temen ya Kalo kita ngebut dread now ini Temen kita bakal level 9 semua nih Mostly nih Nah kalo level 9 bisa ngeluar skill semua Kita langsung unggul biasanya Musuhnya ambil atas Kita ambil bawah Woy bantuin woy Bangke temen gua Kurang asem Tempe bacem Woy tempe bacem Sini tempe bacem Pada gak ngeliat ya Nah gitu dong Gak apa-apa atasnya diambil Kita ambil bawah aja Kita muntung level dulu nih Nah level 9 kan Kita punya skill baru temen ya Gue malah dilasir lagi sama dia Kurang asem Kita bantuin atas guys Atas kasian banget tuh Def sendirian dari tadi Sumpah sendirian loh dia loh Kasian banget pak Kesel dia pasti bete Gue gak punya itu sih Gak apalah Gue pake ulti aja ya Ultinya area guys Sakit banget nih Tapi musuhnya harus deket-deket Kalo area Ini musuhnya rada-rada Dadol sih Nah liat nih Sakit banget temennya Nah liat tuh Iya jadi Ini bisa manfaatin ya guys ya Orang pada gak ngerti ya Ini bisa dipake guys Ini bisa buat lompat ya Nyew gitu guys Kayak LOL mobile gitu Gimana menurut kalian Ini mantep nih buildnya kan Kalian bisa nyobain guys Ini bener-bener sakit banget sih Gak usah maju-maju Iya Nah nice Jebolin lah Bicara Mantep Musuhnya ini Ngeliat kita ke atas aja ke bawah Ngeliat kita di bawah Ngeliat kita ke atas Kurang asem Dimagenya makin sakit ya Nah unit move ini Kalo kita pake yang item Kurangin cooldownnya Bakal bagus banget sih Wadih ulti sama dia kurang asem We have a huge lead ya Kita mimpin ya guys Oke gue stun Matiin aja Kayak lagi mati tuh Keras banget musuhnya Sabar ya Gue salah lagi Itu kok bisa invisible gitu ya Gue gak ngerti sih Ini karakternya Telor ini Telor ini pokemon apa sih Temen Togepi versi Terkena virus corona kali ini Sabar deh temen ya Jadi tempe bacem nih Musuhnya gue bikin Ngeliat nih Sabar tuh Sudah 50% ya Gue bisa ulti nih Temen kita jago-jago sih Musuhnya kurang sih temen ya Kita ambil buff ya Musuhnya mulai ngejerit Kita birin aja Udah 4 menit ya Oke Kita bisa manfaatin X attack Jadi disini bang aja Bakal pake X attack dulu ya Ah gak usah loh Kasih mati sih musuhnya Wah Apaan tuh Ditarik sama dia Ditarik seluruh ya Seluruh bisa narik juga guys ya Skillnya tuh bisa Kena musuh terus bisa ditarik Mereka bunuh yang atas nih Gak apa-apa Kita main have fun aja Gue fokus bunuh orang aja Biar kesel maksudnya Ini mereka scorenya kan tinggi-tinggi nih Nah ini nih Rame nih kan Rame kan Liat nih guys ya Liat nih Boom Nanti kalian semua Oh tergarep Umbu pecel Liat nih Demi kita Ah sibuk ambil bola Gak penting Nah Triple kill Mantap Mantap Ini masih belum pake yang itu loh ya Belum pake yang held item yang nambah damage Kalo kita pake skill Unite loh Ini masih belum loh Gue saran pake itu sih guys Kalian bisa pake yang itu Yang cooldown juga bagus sih Menurut gue cooldown juga bagus banget Karena kita bisa nge-spam skill gitu Level kita udah lumayan gede sih Ayo Atop Fanny Ayo Bantai tuh Kita ambil bawah lagi tuh Mereka lagi baru bawah tuh Nah Pas banget ya Sampain gue Dapet kan kita Sampain Mati satu Sabar sabar Gue bunuh yang Telur dulu Telur mati Ih gak mati telurnya Invisible ya Bentar Kita dari jawa aja guys Kita bunuh dulu Saya jatnya Oke Kita matikan dulu telurnya Mati Sakit sih Sabar 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 Main jauh main jauh Main jauh main jauh main jauh Dia lagi Ini orang sibuk main Bola coy Iya 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 Gagal Itu buat narik orang tuh Iya 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 Aduh Betul kan disitu dia Kira gue gak tau Eh dia udah gak pake skillnya tuh Aduh sakit deh Ah musuhnya nyerah guys Sampai nyerah Masih seren terusnya Nggak gue bilang Ini masih bisa comeback loh Kalau mereka dapet jump terus Mereka bisa dapet comeback guys ya Jadi menurut kalian gimana nih Pikachu nih GG kan Mantap banget sih Pikachu Keren banget Keren banget gameplaynya Nah kita bisa nyerah level Nah kalau kalian udah nyerah level Jangan lupa Gue saranin kalian Untuk pencet disini Kayaknya Player player baru gak tau kan Ya itu kan ada XP kan Ada gambar 10 Di sebelahnya itu ada gambar yang Kecil Itu bisa dipencet guys Nah kalian bisa claim nih Ini kayaknya flicker deh Ini flicker bukan sih Gue kayaknya udah bisa flicker guys Nah gue dapetin Bukan ya Battle item Iya magic button ya Kita bisa flicker sekarang Ini yang gue tunggu-tunggu Gue pengen dapetin flicker Supaya gue mainnya lebih aman lagi Cuman kita bisa pake SP attack juga Jangan lupa kalian claim dulu Ini semuanya Ke bagian event juga Buat nge-claim semua Yang kalian udah bisa dapetin Dalam sehari Menurut gue sih Ini bisa main gratisan sih Ini ya fun sih Menurut gue Mau main satu ini boleh lah Buat nantain juga disini Mantep juga guys Gue pasti Masih penasaran Gue bakal nunjukin Kita bisa coba di quick game juga Disini kalian bisa nyobain quick game Yang mau memperbaiki Ini ya Memperbaiki win rate ya Kalian bisa kesini Jadi misalnya Kalo kalian pake pokemon apa Gitu kan Win rate nya rendah Kalian bisa main bareng temen kalian Buat naikin win rate nya Main di mode ini Gitu ya Pikachu dilawan Jika coba ngeje Bukan kaleng-kaleng guys Bagusan pake yang itu sih tadi ya Yang Nambah kecepatan Unite Unite ya Karena Pikachu itu Kalo udah sempet pake ulti Dan Dia Musuhnya nempel Wah Mati semua pasti Gak pala Ada kesempatan buat Bertahan hidup Oke Kita masuk nih ya Pikachu lagi ya Kalo main mode ini Kita pake Ini aja SP attack aja ya Kalo main mode satunya Kita bakal pake yang lain Ya Mantep nih Terus bang Kalo misalnya Gue Punya yang satunya Lo bisa ganti Mau ganti yang mana Terserah sih Mau ganti yang ini boleh Tapi gue suka cooldown sih Gue bakal ganti ini sih kali ya Wise glasses Atau seal bell Atau Sama aja sih Karena pada akhirnya Ketika kalian ngeluarin ulti Damage kalian bakal luar biasa sih Sakit banget Gak ada obat Oke Udah mulai ya Ini juga gue suka nih Yang burung nih Ntar gue bakal nyobain Buat temen-temen semua nih Kita bakal liat bareng-bareng ya Pikachu itu gak ada pilihan skill guys Menurut Bang Eji Skillnya cuman itu doang Yang bisa kalian gunakan Yang duanya yang lain tuh Jelek banget Bisa sih Kalo kalian mau main Bareng temen kalian Mungkin bisa Nah maksudnya ada Pikachu juga nih Ini baru imbang nih Ini ngerti main semua nih Kalo gini nih Ada Absol Absol ini Kuat banget ya Gue pernah nyobain juga Waktu gratisan Cinder Ace Gue gak pernah Bisa dapet gratisan dia ya Garcom gue pernah nyobain Kuat juga Cuman yang jadi masalah Dari sini Kalian harus tau dulu Dari awal Gue mau main Apa ya SP Attack Mau main melee Atau mau main Support tanker gitu Jadi kalian bisa Milih health itemnya Dari awal Kalian upgrade ke 30 Karena event baru itu kan Kalo kita naik level Kita bisa langsung Level 30-in ya guys ya Jadi itu Mantep banget sih Intinya kalian naikin health item Kalian dulu kasih 30 Setelah itu kalian bisa pake Pokemon yang kalian suka Menurut gue Semua Pokemon disini Playable sih Sejauh ini ya Gue gak tau nanti Bakal ada update yang baru Apa enggak Ini gue pernah nyobain gak ya Mode ini Kayaknya gak pernah deh Gue coba yang 33 Oke kita masuk ya Let's go Oke Cepet 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 Gapapa Kasih temen gue level 3 juga Biar punya skill baru Gak apa-apa Gak apa-apa Ambil yang gede Ambil pet Aduh Tuh Aduh Gue yang dapet ya tapi ya Nice Aduh dia dapet lagi Tampak Tampak Gue ambil Gue banu Dapet nih Oke nice Dapet satu nih Oke Intinya level dulu ya guys ya Gue gak tau ini mode kok gini amat ya Team healannya banyak sih Kita harus press musuh terus berarti ya Press terus nih Press terus nih Underbolt ambil Aduh Gue kena nih Oke ya untung gue bisa bisa mundur nih Wah Susah banget nih mode guys Temen gue untung jago-jago nih Yaudah gue ambil Ini dulu sambil ngeheal dulu bentar ya Karena gue pake yang itu Setiap keluarin skill nambah Darah Gue bakal ngisi itu darah dulu guys ya Keep the pressure on katanya Tekan terus tuh Tekan terus musuhnya Oke udah 26 ya Udah sampein Udah sampein Oke gue sampein ya Setakul Setakul 30 dah Aduh gue kena poison Mantep guys Kaboom Bam 30 mantep jiwa boss Oke musuhnya Udah gak perlu kutik sih ini Menang sih temen gue jago-jago sih Gue udah level 8 nih Matian bro Pikaconya Mati Ya takul bro Bully 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 Wah ini mode gak adil sih menurut gue Ini mah bully Mode bully ini namanya Aduh Ini mode bully guys Ini gak bisa sih ini Ini mode gak adil sih menurut gue Terlalu brutal sih ini Masa mati dipuntin gitu sih Kasian banget musuhnya Awesome Nah mati Gak jelas Ini pembantaian guys Ini gak asal akal sih Maksudnya pasti kalah sih Kalo mainnya kayak gini Kasih napas dikit bro Kalau brutal kalian mbak Oke Kalo disini sih menurut gue Pake speedster lebih bagus ya Tapi kalo diliat dari ini sih Udah gak mungkin menang sih musuhnya Kalo kayak gini terus Nah udah mulai berkembang musuhnya Gue tunggu unit move gue ya Mati dia Boor Oh gak dapet gue Yuk cita kulio Wah kacau ini musuhnya nih Terbuli-buli sih ini musuhnya You're on fire Boom Cabot 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 Gangernya ya Oh ada yang muncul di tengah Oh ada yang muncul di tengah Gangernya matiin Gue stun tuh Tuh kena tuh Mati gak? Wah gak mati Boom Nah itu skill satunya guys ya Yang bukan elektro ball Gue sih tetep pake elektro ball ya Oke kita bunuh dulu nih Konsul yang tengah nih Biar makin unggul kita ya Ini gamenya cepet sih Cuman 5 menit ya Yang mode ini guys Oke gue bakal pake Score Score Aduh sakit banget Gak ada obat sih nih Venus Gitu aja gak bisa ngapain Anggin kerusak sih ini Mati dia Ngilang tapi mati dia Lihat nih guys ya Lihat nih guys Gue harus liat nih Mati di fountain semua nih musuhnya Serana Kuat banget sih pikachu Gak make sense pikachu Pikachu terlalu kuat sih Oh maksudnya Kalo kalian dapet timnya Yang ngerti nge Backup kalian ya Kalian di belakang aja temen ya Jadi itulah cara Menggunakan pikachu yang beda bener guys Kalian di quest lagi nih Di bawah kita bakal nyobain yang apa lagi nih Gue bakal nyobain semua okemon sih Pada akhirnya ya Kalo kalian semua suka Semoga terhibur ya Pikachu in the house Gitu lah build yang bisa kalian gunakan Sekali gue ingetin ya Kalian bisa pake health item yang satu lagi Yang mungkin kalian bakal agak lupa Nah oh ini ada nih Oh gak bukan Disini gak ada guys Kalian bakal Bagusnya pake ini ya All health item Satunya lagi itu nih Energy amplifier Karena ketika kalian pake pikachu Kalian bisa ngeratain semuanya Bisa sampe dengan 21% Menguranginnya Wow Oh ini nambah damage nya 21% ya Charge rate nya Yang menambah ya Satu kali nambah Gak tau ya berapa persen ya Damage nya sampe Nambah 21% Ketika kalian pake ulti Itu bakal sakit luar biasa sih Pasti rata semua musuhnya Oke Untuk battle item sekali lagi Gue saling pake X attack atau ejek button Ya X attack ini Bagus banget juga sih Kalo kalian merasa Kalian bakal main safe banget Bisa Semoga terhibur Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax